Oke kena ya tapasnya lubangnya jadi malih peluru ini melebih lubangnya sobat bedila jadi gak ngampe retak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat bedila salam satu lara salam satu olahraga Terjumpa lagi pastinya masih bersama saya di channel Youtubenya GSA Sport Indonesia jagonya senapan angin Oke gimana nih kabarnya para sobat bedila semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat selalu diberikan kemudahan kelancaran Jangan lupa tetap semangat juga semoga segala alasan kalian pastinya dimudahkan oleh Allah SWT Nah sebelum saya melanjutkan video kali ini sobat bedila saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih kepada semua sobat bedila Yang sudah mampir di video kali ini Nah untuk kalian yang mungkin belum subscribe channel Youtubenya GSA Sport Indonesia Pastikan untuk subscribe channel kami sekarang juga dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya juga ya Supaya kalau ada video ataupun informasi terbaru terkait senapan angin kalian gak ketinggalan informasi Oke cepet bedila di video kali ini kembali lagi saya akan mengulas salah satu senapan angin yang ada di GSA Sport Indonesia Nah disini sudah ada senapan angin PCP Bocap FX Con 500 CC nya ya Nah mungkin sobat bedila sebelum sebelumnya sudah sempat mampir atau sudah sempat melihat terkait ulasan senapan angin ini Nah ini saatnya saya ingin menguji tes ya Jadi gak cuma memberikan informasi terkait kelebihan, kekurangannya, terus spesifikasi Tapi di video kali ini saya juga akan langsung menguji tes sendiri dari senapan angin PCP Bocap FX Con 500 CC nya Nah di uji kali ini saya akan fokus untuk menguji tes akurasinya dulu ya Jadi hanya tes akurasi Nah untuk powernya sendiri nanti insya Allah mungkin di next video akan kita buatkan ya Siapa tau sobat bedila juga mau request untuk dibuatkan tes power dari senapan angin ini bisa masuk di kolom komentar Jadi di video kali ini hanya fokus untuk tes akurasi saja Jadi untuk kalian yang mungkin penasaran terkait hasil akurasi seberapa bagus yang dimiliki oleh senapan angin PCP Bocap FX Con ini Pastikan untuk simak terus videonya supaya kalian juga gak ketinggalan informasi terkait akurasinya Oke sebelumnya langsung saja ya Untuk tes akurasi kali ini nanti saya akan menembak di jarak kurang lebih 30 meter Karena memang senapan angin PCP Bocap FX Con ini sudah bisa menjangkau di jarak akurasi mencapai 30-40 meter Jadi nanti kita akan uji di jarak 30 meter seperti apa akurasinya apakah bagus Nanti kita lihat bersama-sama Nah untuk sasarnya nanti saya akan menggunakan sebuah atap rumah ya atau genteng gitu ya Oke nanti disini saya akan menggunakan mimis jawara Nanti saya akan menembakkan sebanyak kurang lebih 3 kali atau 3 kali tembang ya Jadi nanti kita lihat apakah di 3 kali tembang itu akurasi titik-titik sasarnya tetap sama ya Kalau sama kan berarti akurasinya memang bagus sobat bedilers Jadi kita langsung saja untuk ujinya Oke seperti ini langsung saja untuk tes akurasinya Saya lihat dulu untuk sasarannya seperti apa ketampakannya Oke sudah terlihat bisa dilihat di layar kalian nanti Nah karena untuk atapnya itu kan sudah ada bekas tembakan ya Mungkin sudah dibuat untuk uji-uji tes sebelumnya Nanti saya akan memilih untuk titik sasarannya itu yang paling atas Nah itu ada pentolanya ya yang bagian kanan saya itu kan sudah tetap ya sudah hilang Jadi saya pilih yang bagian kiri masih utuh tuh oke Ya bisa dilihat langsung kita langsung uji coba di tembakan yang pertama Di sini untuk sistem pengisian mimisnya kan ada dua sistem Singleset dan juga magazin Tapi di sini saya tidak menggunakan bantuan Singleset atau maupun magazin ya Kok yuang yang emang ngelomong ini Jadi saya secara manual saja nih oke Tapi meskipun manual tetap desain ya oke Langsung saja Aduh duh 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 sampai sampai pecah yuk Oke gak apa-apa karena sudah terlanjur roboh gentengnya Kita ganti haluan oke ganti haluan ya ganti titik sasarannya Oke Oke karena tadi yang bagian atasnya itu roboh ya Jadi kita pindah haluan pindah titik akurasi bisa dilihat di layar kalian Itu kan yang paling atas ada bekas tembakan ada tiga lubang Tapi saya akan pilih di lubang yang bagian kiri di bawahnya itu ya Jadi di antara tengah-tengah lubang atas dan bawah itu Oke kita lanjut Jadi kembali lagi di tembakan yang pertama Sampai retak nih loh masih Gak popo tapi koyo ecik pak gak kena ditembak nih ya Jadi kita lanjut di tembakan yang kedua Dengan titik sasarannya nanti masih sama Oke Mewantat gimana nih Oke sampai berlubang masih tepat sasaran ya Kita lanjut di tembakan yang terakhir nih Oke kena ya Tak pasnya lubangnya jadi malah pelurunya ini melebih di lubangnya Ini sempat berlubangnya sempat berlubangnya Oke sempat berlubangnya sempat berlubangnya Ternyata pas ya karena memang untuk pelurunya tadi Pas di tengah berlubangnya sempat berlubangnya Oke nah ternyata Kalian sudah bisa mendapatkan paket paket atau bonus bonus tambahan Untuk bonus-bonus kelengkapan tambahnya bisa dilihat di layar kalian Yang pasti saya ingatkan jangan sampai kehabisan promonya Jadi bisa langsung order saja sekarang ini Mumpung masih promo Mumpung masih redistock juga Jadi bisa langsung order melalui CS kami Di layar yang sudah tertera di layar kalian ya Nomor yang sudah ada di layar kalian Atau bisa melalui link whatsapp CS Yang ada di deskripsi maupun di kolom komentar Dan untuk sistem pembayaran yang sendiri Sobat video guys ada dua cara Yang pertama bisa pakai sistem COD Atau bayar di tempat Dan yang kedua bisa pakai sistem transfer lunas Nah segitu dulu informasi dari saya Untuk kalian yang mungkin penasaran sekali Untuk harga promonya lebih lengkapnya lagi Nanti bisa pantengin terus channel youtube-nya GESA Sport Indonesia Karena nanti akan kembali lagi Untuk menginformasikan terkait harga promonya Beserta bonus-bonus kelengkapannya juga ya Jadi untuk kalian jangan lupa terus pantengin channel youtube-nya GESA Sport Indonesia Nah segitu dulu dari saya Untuk kalian yang punya pertanyaan Atau mau request dibikinkan video apa Bisa langsung mampir di kolom komentar kita Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, dan subscribe Channel youtube-nya GESA Sport Indonesia Saya pamit undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu latas